Game Booster ROG versi 5 nih, Meg! Snapdragon 855 dipakein aplikasi nih! Beuh! Main Genshin Impact, kagak nge-lag! Subway Sharper, langsung tamat! Mobile Legends, apa lagi? Main Free Fire aja langsung ada pintunya? Buat kalian yang masih nge-lag bermain game, pake HP kentang di 2023 ini, cobain deh! Kalian boleh cobain Game Booster terbaik 2023 ini. Game Booster untuk HP kentang dan ini adalah Game Booster ROG versi 5 ataupun tutorial cara atas-ylag maupun patah-patah saat bermain game di semua Android. Aplikasi ini bukan buatan gua, melainkan buatan temen gua channel sebelah. Dan dalam video kali ini, gua bakal review jujur temen-temen. Worek atau enggaknya, itu nanti balik lagi kepada kalian terkena genjutsu atau enggak. Maksudnya, balik lagi ke spesifikasi HP kalian. Oke, langsung aja kita review aplikasinya. Nah, disini saat pertama kalian buka, tampilannya cukup gaming banget ya, Meg. Ada animasi-animasinya gitu. Dan kalian nggak perlu menambahkan game secara manual, karena secara otomatis disini bakal ada sendiri. Malah ikut-ikutan nih, aplikasi yang biasa bukan untuk game, masuk juga. Nah, sebelum kalian mainkan gamenya, disini kita review fitur dari aplikasi Game Booster ROG ini. Entah ini gimmick atau bukan, tapi ada dua pilihan, yaitu High Boost dan Ultra Boost. Yang mana secara logika, kalau Ultra itu harusnya lebih tinggi daripada High Boost. Tapi, kalau susu Ultra kalah gede sama susu ini. Maka dari itu, disini gue aktifkan aja yang Ultra Boost. Scroll lagi ke kanan, ada fitur FPS nih. Biar nggak frame drop mungkin kali ya. Dan disini kita juga bisa aktifkan FPS Meter untuk memonitor kira-kira nanti saat bermain game, FPS kita stabil atau turun. Dan sebelum kita mainkan gamenya, kita RAM Booster lebih dahulu nih. Abis itu, kita CPU Boost. Oke, aman semua. Langsung aja kita buka game yang biasa kalian mainkan di dalam aplikasi ini, Mac. Pengertesan pertama, disini gue main mode Battle Royale dari game COD Mobile ya, teman-teman. Yang mana biar singkat aja, karena kalau Battle Royale ini war, berarti mode multiplayer juga harusnya warg. Oke, untuk hasilnya yang gue rasain disini enak banget, Mac. FPS stabil, selalu di atas 58 FPS. Tidak frame drop, udah uji coba bawa mobil juga, tidak lag sama sekali ya. Pas buy one sama musuh, itu juga nggak patah-patah. Jadi enak buat push rank. Cuma ini yang gue rasain, baru main bentar aja, bodi belakang HP gue itu udah agak panas. Faktor pengaruh dari CPU Boost atau Ultra Boost, entahlah. Mungkin itu cuma gimmick, tapi emang agak panas. Device HP gue, ya kalau emang nggak pengen panas, ya nggak usah dimainin. Untuk game yang lain, oke, kita bakal uji coba game yang kagak ngotak, yaitu Genshin Impact. Disini yang gue rasain, ya masih ada patah-patah Mac. Maklumlah ya, HP gue keluaran 2019, Realme XT. Udah termasuk kategori HP kentang dong. Padahal disini gue udah setting grafiknya menjadi paling rendah, tapi tetap nggak ngangkat. Masih ada lag sedikit. Game booster ROG versi 5 ini bisa untuk semua Android. Bisa untuk semua game, aman, tanpa benet. Work atau nggaknya, balik lagi. Tergantung spesifikasi HP kentang kalian. Samsung J2 Prime, ya itu mah udah bukan dianggap HP. Itu udah dijadiin Tamagotchi, alias gantungan kunci. Dan kalau kalian pengen coba aplikasi game booster ROG versi 5 ini, link downloadnya udah gue taruh di bawah video ini. Dan harus kalian ekstrak terlebih dahulu. Untuk password ekstraknya, kalian bisa baca ini, ada di video. Huruf kecil semua, pakai spasi. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Yeran pra okej. I haven't got ya. Tabi.